Ribuan calon jemaah haji ikuti Manasik di Asrama Haji Pondokedi, Jakarta Timur. Selain memberikan bimbingan tentang pelaksanaan haji, penyelenggara juga mengimbau agar para jemaah selalu menjaga kesehatan selama di Tanah Suci nanti. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, sebanyak 1.322 calon jemaah haji asal Jakarta Timur ini, mendapatkan pelatihan serta bimbingan ibadah haji di Asrama Haji Pondokedi, Jakarta Timur. Melalui kegiatan Manasik, para jemaah diharapkan memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka juga diminta mempersiapkan mental serta menjaga kesehatan dikarenakan penyelenggaraan haji kali ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Insya Allah jemaah haji kita di Jakarta Timur sebanyak 1.322 jemaah. Insya Allah siap semua, yang pertama fisik mereka, Alhamdulillah tidak ada laporan kami bahwa mereka ada kendala. Kemudian juga tugas kami sebagai pelayan jemaah haji, kami sudah melakukan bimbingan Manasik haji. Salah satu calon jemaah pun merasa haru, karena bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menanti 10 tahun lamanya. 8 tahun ditambah pandemi jadi 10 tahun, ya 2 tahun, 10 tahun ya. Alhamdulillah, insya Allah siap. Keberangkatan para jemaah haji ini nantinya akan dibagi dalam dua gelombang tujuan Madinah dan Mekah, yang mana kloter pertama akan diberangkatkan pada awal bulan Juni mendatang. Tabitha Putri dan Oki Ardan melaporkan dari Jakarta.